Nah kalau kita lihat disini ada besi warna biru Besi ya bentuknya seperti ini Besi apa ini namanya pak? Ini namanya steel structure Steel structure Untuk membangun ya pak ya namanya steel structure Untuk membangun gedungnya boiler Seperti apa gedungnya pak? Gedungnya seperti ini pak Mungkin kita bisa lihat nanti disini pak Gedungnya seperti ini Bagaimana proses membangun gedung ini pak? Proses membangunnya Pertama ya steel steel Terus saya setelah steel jadi Saya lakukan proses Untuk melakukan pemasangan kolom-kolom Kolom-kolom ini setelah dipasang Ini ada empat tayar Kolom pertama Itu tiap kolom berdiri Saya ambil Supaya kelurusannya Ini semua kami Inspeksi Setelah lurus baru kita lakukan penyambungan berikutnya Itulah prosesnya Setelah sampai atas ini baru Kita selesai building ini Baru kita masukkan Boilernya sendiri Yaitu dalam bentuk cup cup Aksesoris yang lain Mungkin nanti kita lihat ada namanya ducting Ada namanya air preheater di dalam boiler itu Ini untuk proses dari boiler itu sendiri Dalam proses ini nanti mungkin Bapak bisa lihat ada bangunan lain Disana ada merah itu Itu adalah proses pembuangan debunya Oke Pembuangan debu Nanti larinya ke stek Nah disana debu itu diproses Sampai berapa mikron Baru dibuangkan ke udara Salah satu perawatan penting dalam proses Hmm Membangun-bangun konstruksi seperti ini Tinggi untuk merewecah perawatan adalah Giant crane This one Tinggi Kapasitasnya adalah 500 ton The smaller one Nah kalau dia lebih enteng angkatnya Itu yang lagi bergerak 350 350 ton Kapasitasnya Jadi Itulah yang mengangkat Mendirikan Daripada kolom-kolom Konstruksi ini Termasuk juga yang nanti Memasukkan berbagai peralatan Entah itu boiler Atau equipment lainnya Disusun Ikat Dilas Sehingga akhir nantinya jadi Penuh rapat Dan siap beroperasi Nah kebetulan Disitu nanti Kita akan lihat Kalau yang ini kosong Yang disitu Sudah penuh Dan jadi Akan kita lihat Giant crane Terima kasih 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 Terima kasih